Intro Jumpa lagi sahabat besok hitam Setelah tak lagi menjadi ibu kota negara DKI Jakarta diusulkan Menjadi provinsi baru yang bernama Daerah Istimewa Jakarta Raya Dengan memperluas wilayah Dengan menyatukan wilayah Bogor Depok, Tangerang dan Bekasi Hal itu diungkapkan Direktur Komite Kajian Jakarta Seyfuddin Usulan itu muncul berdasarkan hasil diskusi Dan kajian yang melibatkan banyak pihak Seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, akademisi, dan lain-lain Menurut Seyfuddin, ada beberapa pertimbangan Perlu adanya daerah istimewa Jakarta Raya Pertama, dari dimensi historis Jakarta memiliki nilai sejarah yang tinggi Sebagai ibu kota negara sebelumnya Sedangkan dari dimensi ekonomi Jakarta memiliki infrastruktur maju Sekaligus sebagai pusat perdagangan dan bisnis Bagaimana selanjutnya kita ikutin pendapat dari Seyfuddin sebagai Direktur Komite Kajian Jakarta Ya, kita berbicara Jakarta ke depan Pasca, ibu kota, negara, pindah Tentu itu banyak pertanyaan dari masyarakat Pemotokoh yang selama ini berbicara kepada kami Bagaimana nasib Jakarta? Jakarta harus lebih baik dan lebih optimis ke depannya Itu yang kita ingin merespon saat ini Nah, bagaimana untuk bisa menjadikan Jakarta itu lebih baik dan lebih bagus? Perlu sebuah konsep dan tatanan kota yang baru Sehingga ini momentum Buat kami Komite Kajian Jakarta Mengusulkan sebuah provinsi baru Daerah istimewa Jakarta Raya Yang pertama adalah mempertahankan istimewaan Sebagai pusat bisnis perdagangan jasa Dan pendidikan dan kesehatan Dan kedua memperluas daerah penyangga ini Menjadi bagian dari provinsi Jakarta Raya ini Kenapa? Karena kita melihat Pertama secara historis Jakarta ini pernah menjadi ibu kota Dan tidak pernah lepas dari Histori sejarah yang harus kita percaya itu Kedua, kita perlu secara ekonomi Secara dimensi ekonomi Bahwa Indonesia ke depan Menurut analis World Bank atau IMF Bahwa Indonesia di 2045 akan menjadi peringkat kelima Sehingga kita perlukan platform atau tatanan kota baru Untuk bisa menjawab harapan dan optimis itu Sehingga tidak mungkin Jakarta yang sekarang ini Akan mampu menjawab tantangan itu Sehingga perlu saiznya diperbesar gitu Kenapa selama ini koordinasi dan kebijakan itu Tidak bisa efektif untuk bisa menjangkau daerah sekitarnya Bagaimana urusan sampah, urusan banjir, urusan transportasi Ini harus duduk bareng ini Harus digabungkan ini Saya yakin kalau ini bisa digabungkan Transportasi, permasalahan kemancetan, banjir, dan segala macam Itu bisa terselesaikan 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 Terselesaikan